Satuan Polisi Pamong Praja, Kota Padang, Senin sore menggelar razia protokol kesehatan di sejumlah pasar tradisional. Satuan Penegak Perda ini menyasar pasar alai, pasar pagi ulak karang, serta kawasan Gor Haji Agus Salim. Menurut Kepala Bidang Penegakan Pengawasan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja, Padang, kegiatan pengawasan ini dilaksanakan dalam rangka mendisiplinkan masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan sebagai upaya untuk memutus mata rantai COVID-19. Dalam kegiatan kali ini, petugas hanya melakukan pendataan bagi warga yang tak mengenakan masker saat keluar rumah, sesuai dengan Perwako No. 49 Tahun 2020. Selain memberikan teguran, petugas juga melakukan sosialisasi protokol kesehatan kepada para pengunjung pasar. Bagaimanapun, supaya kurangnya COVID-19 ini, kita harus banyak memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang protokol kesehatan ini. Habis itu, kita sampaikan kepada mereka dengan sampai tidak ada memakai masker, dengan sampai tidak ada beliau tidak pakai masker. Karena bagaimana? Salah satunya, kalau dia tidak pakai masker, itu akan menimbulkan nanti dampaknya COVID-19 di kota Padang. Jangan sampai itu terjadi. Berbeda dengan kegiatan yang dilakukan minggu lalu, 20 orang warga yang tak mengenakan masker saat keluar rumah hanya di data identitas dan alamatnya. Petugas tak lagi memberikan hukuman sosial, seperti menyapu jalan atau push up kepada warga yang melanggar. Robi Ham melaporkan dari Padang.